Intro Aksi ini adalah bentuk pengawalan, aksi ini adalah bentuk hukuman, aksi ini sekaligus menyuarakan kebetulan kaum buruk, menyuarakan dengan setinggi-tingginya, selanteng-lantengnya, suara buruk tidak bisa diabaikan begitu saja. Saya menyebutnya The Last Samurai, The Last God Banteng Terakhir. Halo pemirsa, semoga hari kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pemirsa, kali ini Anda sedang menyaksikan acara terbaru dari TVNya Buruh, kanal berita TVNya Buruh yang mengangkat profil tokoh dan organisasi di dunia berburuhan. Acara ini kita beri nama STORP atau seputar tokoh organisasi perburuhan. Acara ini akan tayang setiap hari Senin. Pada episode perdana kali ini, kami akan mencoba mengangkat profil 10 tokoh buruh tervokal di Indonesia periode 2020-2021. Baru-baru ini, survei indikator menuliskan 10 tokoh buruh tervokal. Hal itu disurpe menurut banyaknya pemberitaan di media masa yang ramai memperbincangkan dunia berburuhan. Nah pemirsa, siapakah dan bagaimanakah sebenarnya 10 tokoh buruh tersebut? Berikut kami coba mengkulik satu persatu 10 profil tokoh tersebut. Di posisi pertama ada Syed Iqbal, dengan 35.095 pemberitaan di media masa. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ini lahir di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1968. Iqbal yang baru saja terpilih kembali sebagai Governing Buddy Ailo PBB ini juga merupakan Majelis Nasional FS PMI. Iqbal merupakan lulusan SMA Negeri 51 Jakarta dengan mencapai dolar juara umum. Untuk S1-nya, Iqbal merupakan lulusan dari Politeknik Mesin UI dan Teknik Mesin Universitas Jayabaya. Sedangkan Master Ekonominya diselesaikannya di Universitas Indonesia. Lelaki yang kini berumur 52 tahun ini juga merupakan salah satu tim perumus Undang-Undang No.13 tahun 2003. Di peringkat kedua, dengan jumlah pemberitaan 2772, ada Andi Ghani Nenawea. Anak kandung dari Yoko Nenawea ini, mantan menanggar Trans Indonesia yang merupakan Presiden KSPSI dan Presidium MPBI. Andi lahir di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1975. Bukan hanya itu, Andi juga merupakan Ketua Umum dari Organisasi Masyarakat Olahraga Indonesia. Di urutan ketiga, dengan perolehan pemberitaan sebanyak 2.273 adalah Eli Rosita Silaban. Aktifis perempuan ini merupakan Ketua Umum KSPSI. Lahir di Tapanuli, Sumatera Utara pada 3 Juni 1969. Sedangkan di urutan keempat, dengan pemberitaan 2088 di media masa, dihuni oleh Nini Eli Tos. Ibu tiga orang anak ini lahir di Bengkulu pada 15 September 1978. Perempuan tangguh yang bekerja sebagai bulu pabrik sejak tahun 1998 ini adalah merupakan Ketua Umum dari Serikat Bulu SBMI KASBI. Berikutnya, pada posisi lima ada Tim Mul Siregar yang menuai 1.823 pemberitaan di media masa. Beliau merupakan Sekretaris Jenderal dari Organisasi Bekerja Seluruh Indonesia dan juga merupakan Koordinator BPJS Watch. Di posisi ke-6, dengan 1.256 kali vokal mempunyai pemberitaan media masa, bertengkar perempuan yang merupakan Presiden Asosiasi Serikat Bekerja atau ASPEC Indonesia bernama Mira Sumira. Lahir di Banten 29 September 1973. Perempuan 45 tahun ini juga merupakan Presiden Serikat Karyawan Jalan Toling Terluar Jakarta atau SKJLC. Pada posisi tujuh, diisi oleh Pais Presiden Bidang Propaganda Informasi Komunikasi FS PMI, Kahar Esitah Yonoh. Lahir di Militar pada tanggal 3 Mei. Ia juga merupakan aktivis buruh yang menduduki Ketua Departemen Komunikasi Konfederasi Serikat Bekerja Indonesia. Aktif sebagai penulis, lelaki yang akrab di Sapa Bung Kahar ini mencoret pemberitaan di media masa sebanyak 1097. Selanjutnya ada Sirajah Mogok dari Sumatera Utara. Dulunya akrab dengan panggilan pokor bambu atau pengacara tanpa gelar. Kini, Willy Agustomo sudah bergelar advokat peradi. Pemimpin buruh-buruh syia 38 tahun ini merupakan Ketua DPWF SPMI Provinsi Sumatera Utara dan Ketua Pimpinan Daerah KSPI Provinsi Sumatera Utara. Masa kecil yang keras tidak menghalanginya untuk menyelesaikan pendidikan serjana S1 jurusan hukum di UMNI Medan. Lelaki yang masih aktif bekerja sebagai buruh di salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Deli Serdak ini juga merupakan pemimpin buruh termuda dengan capaian yang luar biasa. Selain di FSPMI dan KSPI, Willy juga merupakan koordinator di berbagai aliansi serikat buruh di Sumatera Utara seperti Geber, PBBSU, dan lain sebagainya. Awal karir pria yang akrab dipanggil WAU ini adalah menjadi pimpinan buruh basis perusahaan serikat buruh merdeka SBMI Merdeka. Lahir di Tanjungurawa dari Serdang 7 Agustus 1983, Willy juga merupakan pimpinan umum media masa online kanal berita tipinya buruh. Willy sendiri menorehkan pemberitaan pimpinan buruh tervokal di media masa sebanyak 1.084 berita. Selanjutnya, di posisi ke-9 ada Roy Cinto yang merupakan ketua umum pimpinan pusat federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PP, FS, PTS, KSPSI. Roy yang juga merupakan ketua KSPSI Jawa Barat ini mencoretkan 1.032 pemberitaan tokoh buruh tervokal di media masa survei indikator. Dan pada posisi terakhir, di urutan ke-10 dihuni kembali oleh kader FSPMD. Menjabat sebagai Ketua DPW FSPMD Jawa Tengah dan Sekretaris Pimpinan Daerah KSPI, Aulia Hakim lahir pada 27 April 1977. Aulia Hakim yang menyelesaikan pendidikan S1 hukum ini mencapai pemberitaan buruh tervokal di media masa sebanyak 782 kali. Pemirsa, itulah singkat profil 10 tokoh buruh tervokal menurut lembaga survei indikator. Bagaimana? Sudah mengenal lebih dekatkah dengan tokoh-tokoh tersebut? Atau di antara tokoh-tokoh ini semua adalah merupakan bagian dari saudara, teman, bahkan anggota dari salah satu 10 tokoh buruh tervokal ini? Bantu kami untuk mengulik dan menemukan hal yang lain dari mereka ya, dengan cara menuliskan komentar pada kolom komentar kanal TV-nya buruh. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan kabar terbaru kanal berita TV-nya buruh dengan tema seputar tokoh organisasi perburuhan atau STOK. Pekal tombol subscribe, like, komen, dan share terus ya agar suara buruh terdengar seantero negeri ini. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman. Agar suara buruh didengar seantero negeri ini. Tipinya buruh, tipinya kaum buruh.